Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi di Rijurni Vlog kali ini isinya tentang sharing pengalaman salah satu tempat kawasan wisata yang paling hits di Bogor saat ini namanya Kopidao Bogor Nah, tempat ini sendiri di akhir Januari lalu sempat diulas oleh beberapa media jika tengah mengalami masalah perizinan tapi bukan soal itu yang kita akan pastikan waktu ini ini adalah lebih kepada sering pengalaman dan bagaimana suasana yang bisa dinikmati di sana khususnya di pagi hari ketika di Rijurni ke sana pada tanggal 29 Januari 2020 lalu jadi waktu di Rijurni ke sana itu itu memang tempatnya Danian guys walaupun agak jauh dari ruas jalan utama Arasuka Bumi sekitar 5 km dari pasar Cikaretek dan waktu tiba di sana itu suasana masih pagi tempatnya juga belum buka karena ternyata tempatnya itu baru buka di pukul 10 ada juga sih semuanya gerai lainnya yang namanya kopidawong express yang buka lebih awal tapi untuk kopidawong itu ternyata bukan jam 10 pagi dan di Rijurni ke sana itu sebelum pukul 10 pagi jadi harus menunggu berapa sejalan tapi meski kedekopnya belum buka akses untuk masuk ke kawasan wisatanya udah buka tempoh hari itu sekitar pukul jam 9 pagi suasananya juga indah banget karena di Rijurni sempat melihat sinar matahari yang mengintip diantara ribunan pohon pepohonan pinus yang menjulang tinggi di sana dan itu tentu saja adalah sebuah awal yang baik untuk memulai hari masakannya dalam mood booster pas tiba di sana juga ditemani dengan lagu yang distel oleh pengelola kawasan wisata alam itu yang mendenangkan lagu dari salah satu musisi terbaik muda yang lagi naik daun di Indonesia saat ini namanya Pamungkas keren banget di Rijurni juga baru tau namanya Pamungkas coba mendetek siapa yang nyanyi ini melalui aplikasi sahabat di smartphone dan enaknya juga di Kopidawong ini berbeda dengan kawasan wisata alam yang ada di kabupaten Bogor untuk masuk itu tidak perlu tiket masuk cukup bayar makanan dan minuman yang dibeli plus biaya parkir kendaraan untuk tiba di sini itu dari persempatan simpang 4 Ciawi bajur ambil jalan yang ke arah Sukabumi itu sekitar 4 km kalau berdasarkan perhitungan google map akan ketemu belokan kiri ke arah jalan pasar Cikaretek nah dari situ naik sekitar 5 km menuju kawasan Kopidawong buat yang suka dengan suasana wisata alam Kopidawong ini salah satu tempat yang recommended dan banyak spot-spot yang bisa dipakai untuk foto bahasa kerennya itu instagramable disini banyak banget tempat-tempat keren buat foto-foto suasananya enak udaranya juga enak jadi kalau anda pengen kesini mungkin bisa bergegas walaupun sebisa mungkin jangan datang di hari akhir pekan berdasarkan informasi yang diri jurni impun itu akses jalannya akan macet karena memang ruas jalannya sendiri memang tidak luas dan memang sudah jadi rahasia umum kalau di weekend itu di perempatan Ciau itu macet guys begitu pula khususnya yang ke arah Soekabuni nah di pasar Cikaretek juga ruas jalannya tidak terlalu luas dan beberapa informasi yang diri jurni impun di Jakarta Maya disebutkan bahwa kalau di akhir pekan itu akan sulit aksesnya ke atas ke Kopi Daung waksudnya karena terlalu banyak munjungnya datang diri jurni juga sempat ngobrol dengan seorang penjual durian ke arah akses ke situ dan juga sempat ngobrol dengan beberapa karyawan yang ada di Kopi Daung kalau akhir pekan itu rame banget guys jadi sebisa mungkin kalau mau meluangkan waktu bisa datang di hari kerja jadi akses jalannya lebih lambang dan anda bisa lebih menikmati suasana di sana di lokasi wisata alam Kopi Daung sendiri menu jajanan favoritnya tentu saja kopi namun ada yang unik ketika diri jurni coba ngobrol dengan garista atau pelayan yang melayani di kedai Kopi Daung itu justru yang direkomendasikan adalah Kopi Es dengan ukuran gelas plastik regular harganya sih lumayan waktu pesan itu sekitar Rp31.000 per gelas plastik ukuran regular rasanya sih standar-standar aja ya untuk harga segitu dan citarasa kafe tapi memang yang diri jurni tangkap misalnya itu yang dibeli itu adalah suasananya guys nikmati alam dengan udara yang sejuk segar banyak spot-spot foto itu indah banget romantis kalau anda datang di waktu sedia juga rasanya juga memiliki tingkat romantisme yang berbeda dan enak banget disini yang diri jurni tangkap itu kesan di tempat-tempat kawasan wisata alam yang ada di Kapi Kuateng Bogor yang memang cukup banyak tempat ini bisa menjadi semacam oase dan disini benar-benar bisa relas melupakan berbagai persoalan waktu seolah berhenti disini apalagi ketika tiba disana diri ingin dengan musik-musik keren yang punya cita rasa soul atau kejiwaan yang baik seperti musik dari pamukas itu keren banget guys oke itu aja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini sharing tentang informasi salah satu kawasan wisata yang paling hits di Kabupaten Bogor saat ini semoga informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari journey berikutnya guys tak pernah salah hanya kenangan yang kadang membuatnya basah dan pada sehingga akhirnya kita mengaku kehamilan tidak lagi kak lagi kak lagi kak lagi kak lagi kak